Nah disini punya info menarik ini terkait Cibang ganteng Rangga Azov yang kalian ketahui Biasanya para Rangga Azov sangat sejauh terkait pilihan Heiko dan Rangga Azov yang lebih memilih untuk mereka masing-masing berada di jalannya, namun hal itu juga sebenarnya membuat Heiko dan Rangga Azov sangat berat untuk mengambil keputusan itu dan meskipun berat, Heiko dan Rangga Azov harus tetap terus berjalan maju ke depan ya karena hidup ini maju dan mundur Nah itulah yang mengakibatkan Rangga Azov lebih memilih untuk segera mendapatkan hatinya kepada Kathleen Hilderman yang kemungkinan karena Kathleen juga adalah memiliki keyakinan yang sama dengan Rangga Azov sedangkan Rangga Azov ini sudah usia matang sehingga ia pengennya itu memiliki hubungan yang serius dan juga menata masa depan untuk kepelamatan sedangkan Kathleen Hilderman Ravaker sendiri masih fokus dengan mengejar karirnya untuk hubungan asmaranya yang menganggap sampingkan terlebih dahulu lebih untuk berteman di banyak channel dan juga lebih untuk memilih bersenasi terlebih dahulu Nah dari keterangan kelamangan Bayo Yusik gimana nih terkait kisah asmara dari Bang Azov sendiri dengan Kathleen Hilderman langsung saja nih kita dengarkan bagaimana yuk berikut ini videonya check it out keluar dari loko sekalian serbiyah dan rohita dan ada malek ada yang meresui buat mereka memang saat ini mereka ya asli berjumpa lagi ya di manujim saya ya lagi bersemi-semi ya pasal mereka namun saya lihat ini 2023 ini Azov masih fokus dengan projek yang tadi mungkin sosoknya juga menyadari kebersamaan dengan Rangga Azov membeli rezeki mereka untuk mereka sayang dari sini ada rasa harmonis ya rasa yang terus tumbuh di antara mereka ini King of Swords apalagi sosoknya Bia Azov adalah sosok yang dewasa sosok yang tegas ya yang ya gini Azov sudah kenalkan Kathleen Hilderman ke keluarganya seperti yang terlihat di saat hari ulang tahunnya Rangga Azov dan saya lihat ini memang selesai kisah Azov dan Hiko ya yang kita tahu sosok Azov pamit ya dari hidupnya Hiko bisa lagi sayang-sayang yang tekompetan yang tak dipungkiri ya berawal dari projek atau karir kebersamaan Rangga Azov dan Kathleen ini yang kita tahu Azov dan Kathleen terlihat banyak ya terlibat bersama dalam projek mereka six of one saya lihat di sini oke sosok Rangga Azov masih tetap dilulukan oleh para orang-orang di luar sana meskipun ya nah ini kita tahu sosok Azov dan Hiko di isugan sudah selesai dan Azov ini berpilih fokus dengan sosok Kathleen Hilderman kalau di 2.23 ini saya masih punya karirnya dan 2.22 rupiahnya dan saya sudah memang Azov berpilih ini lagi di mabuk ya cinta ya nah kontrol bagaimana untuk kalian boleh komen di tombol kalian saja nah itu dia guys videonya dimana kalau melihatnya memang Rangga Azov dan Kathleen Hilderman ini lagi di mabuk selamat menikmati